Dikisahkan bahwasannya ketika malam saat Fir'aun hendak bermesraan dengan istrinya Datanglah sosok iblis wanita yang berwujud sama seperti Asia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sahabat Jundu Channel di mana berada Alhamdulillah, Alhamdulillah semoga senantiasa dirahmati oleh Allah SWT Kembali lagi bersama anak dari Robita yang dengan Jundu Channel Pada program kisah-kisah teladan atau kisah lainnya tentunya bermanfaat buat sahabat Jundu Channel di mana berada Dan mudah-mudahan sahabat Jundu yang menyaksikan dimudahkan segala urusannya Diluaskan rizkinya dan diberikan kesehatan walafiat Dan tentunya mendapatkan keberkahan dari Allah SWT Amin Sahabat Jundu, kali ini kita akan membahas tentang Asia binti Muzahim Seorang wanita terpuji yang namanya disebutkan oleh Rasulullah SAW Perlu diketahui sahabat Jundu bahwasannya Asia binti Muzahim adalah ibu asuh Nabi Musa AS Dan juga seorang istri Raja Fir'aun Dasar luar biasa Sahabat Jundu, Asia binti Muzahim adalah orang yang menolong Nabi Musa AS ketika masih bayi, masih kecil Yang ketika dilempar oleh ibu kandungnya, yaitu ke sungai Rasulullah SAW bersabda bahwasannya pemimpin wanita penghuni surga itu ada empat Yang pertama adalah Sayyidatuna Maryam binti Muzahim Yang kedua adalah Sayyidatuna Fatimah binti Rasulullah SAW Yang ketiga adalah Sayyidatuna Khadidul Gubra Yang keempat adalah Asia, istri Fir'aun Hadis ini direwatkan oleh hakim dan muslim Kisah Asia binti Muzahim dimulai ketika Fir'aun kehilangan istrinya yang meninggal dunia Saat itu dia merasa sendiri kesepian gitu Dan ingin mencari pengganti pasangan hidup Nah suatu hari Fir'aun menyuruh salah satu menterinya yang bernama Haman Untuk melamar seorang wanita yaitu yang bernama Asia Namun lamaran Fir'aun ini ditolak mentah-mentah oleh Asia Sebab Asia tahu bahwa Fir'aun ini adalah Raja Mesir Orang yang jahat, yang kejam Bukan kejam lagi Bahkan si Raja Fir'aun ini menganggap dirinya adalah sebagai Tuhan Dan memerintahkan rakyatnya untuk menyembahnya Gila, luar biasa nih Fir'aun nih Mendengar penolakan Asia, Fir'aun marah besar nih Lalu Fir'aun ini mengirim pasukannya untuk menangkap orang tua Asia Mereka dipenjarakan dan disiksa di sana Fir'aun adalah Raja El-Zolim Dia mengira dia adalah penguasa dunia Dan dia bisa berbuat semauhnya Bahkan untuk melamar Asia pun dia harus dituruti Pokoknya nih Raja Fir'aun ini pokoknya sesuka hatinya Karena dia berkuasa Udah berkuasa, zolim lagi nih, kejam Jadi semua orang pada takut Raja Fir'aun ini Tapi dengan sifat yang angkuh itu Dia tidak bisa merebut hati Asia Jadi bahasanya semua bisa ditaklukin Semua bisa didapetin Tapi cuma satu yang tidak bisa didapetin adalah Hati daripada wanita soleha Yaitu bernama Asia Kemudian Fir'aun memaksa Asia untuk menikahinya Padahal Asia sudah jelas-jelas menolaknya Dengan keras Udah pokoknya nggak mau nih Asia ini Bahkan Asia berkata Aku tidak mau dinikahi Fir'aun Dia adalah Raja yang zolim Yang dirhaka kepada Allah SWT Tapi entah gimana ceritanya Entah Fir'aun mengancam Untuk membunuh orang tuanya Atau ada karena alasan lain Akhirnya Asia terpaksa menikah dengan Fir'aun ini Sahabat junduk Asia binti muzaim ini adalah teladan bagi orang meriman Khususnya kaum wanita Hubungan antara Asia dan Fir'aun yang kafir Sungguh tidak merugikan Asia sama sekali Ini nih yang kerennya Yang luar biasanya Karena Asia tetap menjauhkan diri dari suaminya Dalam kekufuran Lalu bagaimana saat Fir'aun bermesrahan dengan istrinya Bahasanya kan namanya menikah Pengantin baru Ya kan? Pasti kan ada hubungan kemesraan Ini banyak pertanyaan Gimana itu? Sedangkan Siti Asia ini adalah wanita yang soleha Wanita yang terjaga Apakah Asia menuruti keinginan suami yang kejam itu? Sahabat junduk Anda pernah mendengar sebuah kisah seperti ini Dalam masalah urusan yang model beginian Jadi dikisahkan bahwasannya Ketika malam saat Fir'aun Hendak bermesrahan dengan istrinya Datanglah sosok iblis wanita Yang berwujud sama seperti Asia Sebenarnya setiap kali Fir'aun bermesrahan dengan istrinya Asia Itu bukanlah Asia yang sebenarnya Karena kehormatan wanita yang menjadi istri Fir'aun ini Telah dijaga dan dilindungi Amin Allah subhanahu wa ta'ala Agar tidak tersentuh Kesuciannya Oleh penguasa yang zalim ini Bahkan ia mengaku sebagai Tuhan Sahabat junduk Allah memberikan contoh bagi orang-orang yang beriman Istri Fir'aun ketika beliau berkata Ya Tuhanku bangunkanlah untukku sebuah rumah Di sisimu dalam surga Dan selamatkanlah aku dari Fir'aun Dan perbuatannya Dan selamatkanlah aku dari kaum yang zalim Al-Quran surat Tahrim ayat 11 Sahabat junduk Asia ini adalah seorang wanita yang rahasia keimanannya itu Kepada syariat Nabi Musa AS Itu sangat rahasia Jadi kadang tahu Bahkan Asia juga menyimpan rahasia keimanannya ini Di depan Raja Fir'aun Karena saat itu Fir'aun mengklaim dirinya sebagai Tuhan Dasar luar biasa Aku Tuhan Yang harus disembah oleh semua orang Rakyatnya disembah kepada Fir'aun ini Suaminya terkenal brutal Jahat Dan akan berbuat apa saja Untuk orang yang tidak mau menyembahnya Makanya Asia Menyembunyikan keimanannya Karena takut kalau suaminya tahu Maka hidupnya akan terancam Seperti kisahnya Siti Masito Penata rambut putrinya Fir'aun Siti Masito juga merasaikan keimanannya Dan tapi pada akhirnya Ketahuan di depan Raja Fir'aun Sampai akhirnya Ia disiksa Dan digoreng hidup-hidup Oleh Raja Fir'aun Bersama anak-anaknya Dasar luar biasa Nah Asia juga sama Dia beriman kepada Allah SWT Dan tidak memberi tahu kepada suaminya Fir'aun Ketika ada peristiwa Pembantaian Masito dan anak-anaknya Oleh Fir'aun Karena tidak mau menyembah dirinya Saat itu Asia Mulai menampakkan keimanannya Asia tidak tahan Dengan perbuatan yang diperbuat oleh suaminya Yaitu menggoreng hidup-hidup Siti Masito Dan semua anaknya Maka melihat hal itu Asia pun marah besar kepada suaminya Fir'aun Lalu Asia menekati Fir'aun dan berkata Celakahlah engkau wahai suamiku Alangkah beraninya engkau kepada Allah SWT Tiba-tiba Fir'aun kaget nih Mendengar perkataan daripada Asia ini Bisa menyebut nama Allah SWT di depan mukanya Kemudian Ia meminta kepada Asia Untuk menarik kata-katanya kembali Tapi Asia tidak mau Asia berkata Kalau aku harus kufur Kepada Allah SWT Aku tidak mau Akhirnya Fir'aun yang sangat Sudah memuncak kemarahannya Mendengar perkataan itu Diusirlah Asia dari hadapan Raja Fir'aun dan dari istana Kemudian keesokan harinya Fir'aun ini mengumpulkan Seluruh pejabat-pejabat tinggi Mesir nih Dan dia bertanya kepada Staf ahli dia bahasanya Pada menteri-menterinya Bagaimana pendapat mereka nih Tentang Asia binti Muzahim Dan mereka menjawab dengan pujian-pujian Asia terkenal adalah seorang wanita yang baik Kemudian Fir'aun berkata Dia telah menyembat Tuhan selain aku Maka pejabat-pejabatnya Orang-orang staf ahlinya bilang Mereka kata Kalau begitu bunuh saja dia Akhirnya diambil keputusan Bahwasannya Asia akan dibunuh Asia harus dibunuh Apabila ia tidak mau kembali Menyembah Fir'aun sebagai Tuhannya Duh asyik luar biasa Kejam banget deh Sahabat Jundu Singkat cerita Akhirnya Asia ditangkap dan tubuhnya Diikat di sebuah batu Kemudian dia dibawa Ketengah padang pasir yang sangat panas Lalu setelah itu Asia ini ditinggal Dengan posisi dirinya Teringkat di bawah terik matahari Yang sangat panas di padang pasir Karena Fir'aun ini berperasangka Bahwasannya Kalau ia tinggal di tengah-tengah Padang pasir Dan saat panas Pastilah ia akan meminta Pertolongan suaminya ini Dan akan bertekuk lutut Dan akan meminta Dan akan memohon-mohon Dan meminta maaf Jadi intinya Fir'aun membuat efek jerah Ceritanya ini Selama Asia ditinggal sendirian Di tengah padang pasir Nabi Musa AS Datang kepadanya Dan dipeganglah tangan Asia ini Yang juga sebagai ibu angkat Nabi Musa AS Dan kemudian Nabi Musa AS Membisikkan di telinganya Allah tidak akan Melimpahkan rasa sakit Kepadamu Kemudian setelah beberapa Waktu ditinggalkan Fir'aun pun kembali Mendatanginya Bersama dengan pasukannya Maka ditanya oleh Fir'aun Mengenai siapa yang patut disembah Apakah Allah SWT atau Fir'aun Namun Karena Allah SWT Telah menanamkan keimanan Yang begitu besar Kepada Siti Asia ini Maka Siti Asia menjawab Dengan lantang dan tegas Bahwasannya Allah SWT yang patut disembah Dasyat luar biasa Mendengar hal itu Raja Fir'aun semakin marah Dipukullah Asia Secara membabi buta Dalam posisi terikat Di bawah terik jam matahari Dan perlu ketahui Sahabat Junu Sambil disiksa Sambil dipukul Sambil dipaksa juga Untuk murtad Tapi Asia tidak mau Sampai-sampai Pakaian Asia binti Muzayim ini Terlepas sebagian Karena siksaan dari Fir'aun Yang begitu kejam Yang begitu dahsyat Luar biasa Sahabat Junu Karena kabar yang telah Dibisikkan oleh Nabi Musa AS Kepada Asia binti Muzayim ini Selama Asia disiksa Ia tidak merasakan Apa-apa Jadi tidak Dirasakan tuh Malahan tuh Asia tersenyum Dan tertawa Ketika disiksa oleh Fir'aun Fir'aun melihat Asia tertawa Akhirnya Fir'aun semakin gila Semakin merandang Bayangin Lagi disiksa Ketawa kan disangka ngelendek Bahkan Fir'aun berkata Lihat Aku sudah mengazad dia Sudah menyiksa dia Tapi dia malah tertawa Dan pada suatu momen Ketika siksaan itu Telah melampaui batas Karena Asia tidak mau Murtad Dan tidak mau Menyembah Fir'aun Diambil keputusan Bahwasannya Asia harus dibunuh Ini karena sudah kecapean Kecapean nyiksa Asia Luar biasa Masya Allah Lihat pertolongan Allah SWT Kepada wanita soleha Asia binti Muzahim Sahabat Junu Ketika Asia binti Muzahim Akan dibunuh Alif Fir'aun Asia sadar Bahwasannya Ajalnya ini Semakin dekat Maka Asia Mengarahkan Wajahnya ke langit Dan berdoa Kepada Allah SWT Untuk dibangunkan Sebuah istana Di surga Untuknya Hanya sebentar saja Setelah Asia binti Muzahim Ini berdoa Kepada Allah SWT Selesai berdoa Allah SWT Pun segera Mengabulkan doanya itu Maka Ditampakkanlah Istana Di hadapan Wajahnya Saat itulah Asia benar-benar Bisa melihat Istananya itu Dan Fir'aun berkata Lihatlah wanita itu Gilanya luar biasa Semakin parah Dia tertawa Sementara Dia sedang diazab Jadi sahabat Indonesia Fir'aun sudah mau bunuh Tapi Asia binti Muzahim Ini malah tertawa Tersenyum Tersenyum bahagia Jadi dia siksa Bukannya sedih Bukannya nangis Ini malah bahagia Ketau bahagia Senyum bahagia Luar biasa Masya Allah Dan tak kalah Diperlihatkan istana Untuknya di surga Fir'aun pun Membunuhnya Dan wafatlah Asia binti Muzahim Dengan khusnul khatimah Dahsyat luar biasa Masya Allah Sahabat Juni Dimanhum berada Wanita Yang berhak Masuk surga Adalah wanita Yang memiliki Kelas tertinggi Karena kelas-kelas lain Bisa menjadi Sumber penyesalan Di kemudian hari Apapun pencapaian Yang kita raih Di dunia Jika tidak Mendekatkan kita Kepada surga Bisa saja Menjadi bumerang Bisa saja Menjadi penyesalan Bagi kita Di akhirat nanti Meskipun Kita bangga Dengan pencapaian kita Tapi Jika tidak sesuai Dengan ridul Allah Subhanahu wa ta'ala Kita bisa saja Menyesal Nantinya Sahabat Juni Menyaksikan Khususnya wanita Ini menjadi Teladan Dan meniru Sifat-sifat mereka Nabi Muhammad Nabi Muhammad SAW Bersabda Ada 4 wanita Yang menjadi Pemimpin surga Yaitu Satunya Mariam binti Irmuran Fatimah Zahra Sayyidatuna Khalil Kubra Dan yang keempat Adalah Asia Luar biasa Masya Allah Asia ini Sebabnya adalah Fir Fir'aun Artinya Ada 4 wanita Yang menjadi Teladan bagi Wanita surga Nah khususnya Untuk kaum wanita Khususnya Mengimuti Salah satu Atau lebih Dari mereka Sebenarnya Nabi Muhammad SAW Memilih salah satu Di antaranya Yaitu Ada disini Yang kita lagi ceritakan Adalah Asia binti Muzahim Kayaknya Relate Dengan kehidupan Lingkungan kita Sekarang nih Ada yang punya Lakinya itu Kurang ajar Kejam Luar biasa Asia adalah Putri dari Muzahim Dan Asia pun Juga adalah Istri dari Fir'aun Dia adalah Gambaran Seorang istri Yang solehah Dan sabar Menghadapi Kekejaman Kozoliman Kesonggungan Dan kearogan Suaminya Ketika Allah SWT Menjadikan Asia Sebagai perumpamaan Bagi wanita Muminah Kita harusnya Merasa kagum Allah SWT Memberikan contoh Yang sangat tinggi Allah memberikan Contoh nih Yang gak ada Bandingannya Seperti Allah Memberikan contoh Yang paling sabar Seorang istri Karena bagaimanapun Bagaimanapun nih Yang ada Di kehidupan Sekarang ini Tentunya Belum ada Orang yang punya Suami Yang lebih Jahat Dari Fir'aun Ada gak suami Yang ngaku Tuhan Gak ada Inilah Perumpamaan Yang paling dahsyat Udah tuh Perumpamaan yang Paling mentok Makanya luar biasa Asia Binti Muzayim ini Makanya kita Masih bersyukur Laki kita nih Belum gimana-gimana Masih ada yang Lebih dahsyat Yaitu Fir'aun Sahabat nyuduh Asia mengajarkan Kepada kita Bahwa Tidak peduli Siapa suami kita Wanita yang mulia Dan soleha Akan tetap mulia Dan soleha Siapapun Suaminya Wanita yang soleha Akan tetap soleha Jadi mau gimana pun Lakinya Mau gimana Mau rusak Mau bejat Dan lainnya Wanita soleha Tetap wanita soleha Karena Memang ada beberapa Pertanyaan pada anak pun Eh gimana kita Mau soleha Mau kita mau baik Orang laki kita Begitu Kan dia kan adalah Imam Imam kita Nah ini nih Yang perlu dilurusin nih Memang bener Bahwa laki-laki Jika solat Harus menjadi imam Bagi perempuan Memang bener Bahwa perempuan Harus patuh Kepada suaminya Selama Nih ditebelin Selama Tidak membawa Kepada kemaksiatan Dan dosa-dosa Tapi Bukan berarti Bahwa seorang istri Harus menghitung suaminya Jika suaminya buruk Ya istrinya juga Menjadi buruk gitu Dan maksudnya Makmum gitu Makmum Jika imamnya ke kanan Dia ke kanan Dia makmum Jadi imam ke kiri Dia ke kiri Ya gak gitu juga ya Sahabat Jundu Allah pun memberikan Teladan Asia Asia istri Fir'aun Asia yang suaminya Fir'aun Dia tetap saja solehah Setiap kali dia merasa sedih Yaitu rumah tangganya Gak seperti rumah tangga orang lain Karena suaminya Fir'aun Bukan hanya arogan Bukan hanya sombong Bukan hanya semena-mena Karena suaminya Fir'aun Bukan hanya Diktator Keras hati Keras ucapan Keras pemikirannya Tapi juga merasa dirinya Sebagai Tuhan Ini yang dasyat luar biasa Bahkan termasuk Asia ini Dia minta juga Untuk istrinya Menyembah dirinya Sujud Maka Asia gak mau Sahabat Jundu Dimana pun berada Kita harus tahu Satu hal Tidak ada Satupun rumah tangga Yang tidak diuji Terutama Buat adik-adik kita nih Yang ingin segera menikah Jangan Nanti pikir nih Cepat nikah Ya Biar bisa keluar dari rumah Biar gak jadi beban Keluarga Terus kalau gak jadi beban keluarga Pindah gitu Jadi beban suaminya Maksudnya begitu Ini gak gitu Jangan Makanya Jadiin soleha dulu Diri kita Insyaallah Nanti Ketika kita berhadapan Dengan suami Suami kita Nauzimilamin zalig Jangan sampai Mendapatkan suami Yang di luar Apalagi sampai Menjadi kayak Fir'aun Ya Mau dapat laki-laki yang soleh Itu masyaallah Alhamdulillah Dan kalaupun juga Mendapatkan nanti Suami kita adalah Suami yang kurang Beruntung agamanya Orang-orang Maksudnya laki-laki Kita yang kejam Ya Kita juga bisa bertahan Karena kesolehan kita Makanya Sebelum kita menikah Gali terus ilmu agama Sampai matang dah Sampai pada waktunya Dan inti harus menikah Tentunya ketika Melangsungkan Mahliga rumah tangga Itu banyak banget sekali ujian Tentunya Yang menjadi Pondasi Filter kita Adalah Nilai spiritual kita Itu yang bisa Menjaga diri kita Sehingga ketika kita Mengharapkan kerinduan Allah SWT Dan kita mengamalkan Semua ilmu-ilmu kita Yang telah kita pelajari Insyaallah Semua yang kita hadapi Ujian yang kita hadapi Semua hal-hal Yang tidak mengenakan Dalam hati kita Kita serahkan Kepada Allah SWT Dan disitulah Nilai kesabaran kita Tawakal kita Keikhlasan kita Berpadu Sehingga menjadi Nilai insan yang beriman Dahsyat luar biasa Sahabat dunia dimanapun berada Khususnya wanita Kita jangan pernah merasa Paling menderita Jangan merasa menjadi Istri yang paling berangah Pada sesungguhnya Kalian semua Bukan satu-satunya Keadaan di dunia ini Seperti roda berputar Kata Allah SWT Kami putar-putarkan begitu Ya Semua yang terjadi padamu Ternyata hal ini Pernah terjadi Kepada orang-orang sebelummu Pilihlah jalan yang terbaik Setiap kali di uji Jawablah soal-soal ujian tersebut Dengan cara yang paling indah Dengan cara yang paling Allah inginkan Tetaplah menjadi hamba Allah yang salihah Asya Memperbanyak zikir dan istighfar Kepada Allah SWT Dia tidak pernah mengeluh Atau menyalahkan Allah SWT Dia tidak berkata Ya Allah Padahal Saya sudah sujud kepadamu selama ini Padahal Saya sudah beriman kepadamu selama ini Kenapa engkau memberikan kepada saya Suami yang macam kayak gini Macam fir'aun Ya Allah Jangankan beriman Dia bahkan merasa dirinya adalah Tuhan Ini tidak pernah asyih protes Dia istiqomah Yang dia lakukan adalah Mengangkat tangannya Dan berbisik kepada Allah SWT Ya Allah Bukan dunia yang ku inginkan Ya Allah Aku tidak peduli bagaimanapun keadaan duniaku Yang aku inginkan adalah surgami Sahabat junduh Bagaimana jika kita semua ini Bisa meniru apa yang dilakukan oleh Asia Bagaimana jika dalam setiap ujian Yang datang dalam kehidupan kita semua Kita bisa memperbanjang tahajud Memanjangkan doa Memperbanyak istighfar Dan mengembalikan hati kepada pemiliknya Ya Rab Kemudian berkata Ya Allah Apapun yang terjadi Selagi engkau Tuhanku Selagi engkau ridho padaku Aku tidak peduli Sebab yang aku cari adalah Keridoan Allah SWT Ya Allah Sebab yang ku inginkan adalah surgamu Ya Allah Maka selagi engkau cinta padaku Apapun yang terjadi padaku Tak mengapa Ya Allah Enggak apa-apa Enggak apa-apa Enggak apa-apa Pokoknya Allah Ya Allah Reda-reda-reda Tuh Cakup doa begitu Dasar luar biasa Mudah-mudahan kisah ini bermanfaat Buat sahabat junduh Dimana berada Dan tentunya Bantu channel ini Dengan like, share, komen, dan subscribe Bagi yang belum Dan nyalakan notifikasi Agar tidak ketinggalan Tayangan terup to date Anda deh Robis Salam junduh channel Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton